ini sahabat saya perkenalkan dulu sebelum saya melanjutkan videonya ini durian yang dibawah usia 1 tahun ya tapi alhamdulillah daunnya segar ya dan ini mau keluarin trubus muda ya daun muda karena barusan banyak sekali belalang yang nempel disini dan sekaligus saya kontrol juga yang lainnya dan ini kebetulan belum saya bersihkan semua lahannya karena belum sempat ya dan ini juga tuh banyak mengeluarkan daun muda harus saya selamatkan harus saya selamatkan ini karena kalau ini udah 1 tahun usianya ya karena sangat disukai sekali oleh hama belalang ya daun mudanya jangan sampai ini nih sumbing-sumbing kayak gini nih ini kan tidak bagus ya harus mulus itu usahakannya agar bukan cuma hama belalang saja melainkan dengan kutu daun juga atau kutu kubul bisa menghambat dalam perasaan pertumbuhan saya terus basmi ya dan saya cek yang lainnya kebetulan ini masih belum bisa bersihkan rumputnya untuk sebagian blok sini dan ini juga nih ini juga nih nampak sehat ya nampak sehat sekali sekalipun sekitaran ini masih banyak keluma tapi tidak apa-apa hanya saya pakas aja karena mau mengasuki musim kemarau karena musim kemarau itu jangan sampai terlalu leming agar tidak mudah pecah tanahnya dan terjadinya epokorosi ya terhadap tanah makanya biarkan aja lembab yang penting tidak terlilit aja oleh rumput liar batang-batang duriannya atau dahan-dahannya sehingga menyebabkan terhambatnya ya masalah pertumbuhan dan tidak sampai memutuskan ranting ini khusus untuk durian baur juga ya baur ini baur oke saya akan lanjutkan dengan obat apa aja yang akan saya campurkan ke tanaman duriannya simak terus videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel saya Rulian Putra sebelum saya lanjutkan ini video saya mau buka dulu ya topengnya ini kemarin sempat ada bilang buka bos saya pengap ngeliatnya maksudnya kan saya pakai beginian kan mau ini ya mau insektisida ya otomatis kan tak ada masker harus ditutup ya agar tidak terpapar ya oleh sistem ini ya oleh racun ya racun kontak ya itu kan berbahaya sekali buat kesehatan saya juga gitu katanya pengap katanya seharusnya yang bilang pengap itu saya dia kan cuma ngeliat ya tapi tidak masalah sebelumnya banyak ucapan terima kasih karena mungkin beliau juga sudah rela menonton ya sudah mau meluangkan waktunya di video saya dan kali ini saya juga mau menyemprot ya kebetulan menyemprot insektisida karena menyelamatkan daun durian di sini yang pasal pertumbuhan sahabat karena saya harus selamatkan apalagi yang temannya itu di bawah itu di blok sini juga dia masih mengeluarkan daun muda karena daun muda itu harus kita selamatkan karena daun mudanya durian itu di sini sangat menyukai sangat disukai sekali oleh hama ya terutama hama belalang karena di depan saya di situ ya samping kiri kayak saya itu kan sawah jadi sawah itu kebetulan baru di ini baru dipanen jadi ketika dipanen otomatisnya hamanya lari ke sini ke tanaman saya ya sawahnya karena ini kan bekas sawah juga sebenarnya coba saya tanamin ya begitu saya beli saya tanamin dengan ini durian dan lain-lain jadi hama belalang baru saja mengganggu di sini ini tuh banyak nih baru saja barusan aja barusan jadi bong-bongin banyak ya terbang dia makanya itu harus saya antisipasi dari sekarang agar tidak habis oleh ini ya hama belalang daun durian mudanya akan saya sikat langsung dengan insektisida dengan berbahat aktif yaitu decis ya decis dengan gandasil D untuk daun khusus untuk nutrisinya ya karena pemupukan itu tidak harus dari dasar karena nutrisi itu tidak harus untuk ke akar saja melainkan ke daun juga sangat dipentingan oleh suatu tanaman terima kasih dan simak terus video sampai selesai saya campurkan sekitar 30 gram saja ya dan untuk interval penyemprotan biasa kalau mau maksimal ya 2 minggu 1 kali terhadap tanaman karena berhubung disini saya banyak jadi budgetnya juga harus banyak ya dan ini adalah decisnya ya yang saya pakai decis nih dan decis disini sekitar 2 tutup botol ini tapi tidak apa-apa saya habiskan saja agar maksimal untuk tanaman baik saya akan langsung saja diaduk ya oke mungkin sudah tercampur racun kontaknya akan saya lakukan penyemprotan langsung ke daun batang, lahan supaya tidak dihinggapi oleh hama belalang ya setidaknya masih ada bau-bau ya oke kita lanjut sahabat baik langsung saja sikat kayak gini ya jangan lupa pakai masker ya khususnya untuk para pemula saya tidak maksud mengajari yang sudah senior-senior ya maaf disini hanya berbagi saja kalau menanamnya mudah ya durian itu ya merawatnya saja ya yang harus fokus intens ya yang penting tetap objektif ya menurut pandangan masing-masing bagaimana ini ke depannya kan gitu semakin kita rawat akan semakin bagus ya terutama disehatkan dulu pohonnya kalau pohonnya sehat insya Allah akan mengeluarkan buah yang sehat juga oke begitu kita lanjut ke yang lainnya kita berjalan ya yang penting ada bau-bau kalau sering kita rawat ya terutama melakukan penyemprotan begini dan dicampur dengan gandasil otomatis kan gandasil kan sesuatu nutrisi ya tapi khusus untuk daun pertumbuhannya tidak akan lama sahabat dijamin tidak akan lama dan ini sisa-sisa ini ya rumput liar yang sehat ini pangkas saya letak ini di bawahnya tujuannya supaya dia tetap lembab dan menjadi bahan dasar organik dan sangat bermanfaat sekali ya ini sangat sehat sekali kemarin saya pruning ya saya bentuk itu hari diusahakan ya di bawah daunnya juga karena banyak sekali hinggap di sini di bawah daun untuk kebul terutama berharap saya tidak ada hujan dulu setelah ini oke kita lanjut yang lainnya oke kita berjalan ke sini temennya bercerbangan ya penyakitnya ya ini berbahaya soalnya kalau tidak kita semprot selamat menikmati selamat menikmati ini ulat juga nih ini biasanya ulat bikin rusak juga nih tapi kan tidak masalah kalau sudah di ini ya jangan khawatir semakin rimbun juga ini banyak juga nih kawan saya seumuran disini seperti ini saya ditanamnya tapi saya perhatikan sangat telat sekali pertumbuhannya karena dia penyemprotan mungkin yang tidak ada ini sama dari baby durian itu polybag kecil sekali ya atau 15-15 kalau tidak salah itu tapi alhamdulillah nih sangat cepat sekali pertumbuhannya oke ya sahabat jadi hanya itu saja yang sudah saya lakukan penyemprotan di sore hari ini karena saya sengaja sore ini belum pulang rumah karena penyemprotan itu kan efektifnya kalau tidak pagi sebelum matahari terbit dan sore setelah matahari teduh tapi jangan malam-lam juga kan karena kalau malam itu dikebun kan ngeri ya kecuali kebunnya di depan rumah itu tidak masalah kalau mau malam ya tapi yang diusahakan tetap kondusif kita juga hati-hati kerjanya jangan sembrono jangan asal khususnya untuk para petani pemula itulah intinya tanaman itu mau kita nanam yang penting harus berani juga kita rawat ya karena itu harga yang harus kita bayar adalah perawatannya dan itu merupakan suatu konsekuensi dan yang penting yang penting harus tetap objektif menurut pandangan sendiri yang sekiranya ya tidak 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 inilah istilahnya ya tidak rugi yang penting optimis selalu dan tetap semangat dimanapun para sahabat berada dan awalnya semua kita itu dari nol ya sama tanaman juga kita tanam dari kecil dan insyaallah nanti akan berbual ya sambil menunggu waktu berjalan nunggu 3 tahun 4 tahun itu tidak lama kalau kita jalani daripada kita duduk diam bengong ya lebih baik kita beraktifitas ya sambil menunggu durian kita ini berbual terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat singkat cerita dari saya Rudian Putra mohon maaf untuk kurang lebihnya silahkan kritik saran komen yang membangun tulis di kolom komentar jika ada kata-kata yang menyinggung di perasaan para sahabat sekalian yang menunggu sahabat berada mohon dimaafkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di ulang waktu kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!